Halo teman-teman ketemu lagi di channel pepak farm aviary 3 in 1 di video kali ini kita akan membuat eksperimen apakah bisa telur gold amadin dititipkan ke zebra fins ya teman-teman kalau ke mp jepang sudah pasti bisa ya teman-teman kali ini saya mau mencoba kita titipkan ke zebra fins karena saya punyanya zebra fins jangan lupa subscribe bosku ini yang kita mau ambil telurnya yang hijau kepala hitam betina dan kepala orange jantan ya teman-teman hijau dengan hijau ini tempat telurnya kita ambil dulu ya teman-teman pertama kita ambil telur ZF nya dulu ya teman-teman ini yang ada di atas ini sudah nelor meski selisih ya selisih 4 atau 5 hari tapi gak apa-apa semoga ya kalau yang ini baru aja genep ya baru selesai nelor ya teman-teman ini kita ambil dulu telur reksip brafin nya ya teman-teman kita ambil terus nanti kita tulis ya teman-teman biar gak keliru daripada nanti malah sama aja keliru ya kita ambil semua dulu kita ambil cepat aja ya teman-teman ini sudah 4 ya nelor 4 ini zebrafin nya kita kasih tanda dulu pakai speedle biar gak tertukar ini sudah saya tulis yang ZF 4 ekor sekarang kita ambil telur gold amadin nya ya teman-teman yang seperti biasa disitu nelor nya selalu disitu ya teman-teman ternyata ini telurnya banyak banget ada 7 telur ya teman-teman jadi ini rencana kemarin mau saya cabut tapi karena telurnya 7 kita bagi 2 aja 4 di ZF 3 nya ditetap kita tempatin di gold amadin nya ya teman-teman jadi sama-sama tetap ngeram ya teman-teman nanti yang jadi yang mana kita gak tau ya kita cek ini apakah telurnya normal atau enggak dari hasil pengecekan saya nampaknya normal semua ya ada kuning telurnya semua ya gak ada yang kosong ya teman-teman telur balu masih kuning-kuning semua masih bersih ya semoga aja jadi semua ya teman-teman sekarang kita kembalikan ya yang enggak kita kembalikan yang tiga kita kembalikan ke gold amadin yang 4 kita titipkan ke zivrafin ya teman-teman zivrafin kita kasih 4 ya kalau kebanyakan nanti enggak kasihan ngelolohnya juga gold amadin juga takutnya stress juga nanti kalau kita ambil semua setelah selesai kita tunggu ya 2 minggu lagi apakah bisa netes apa enggak tunggu video saya selanjutnya ya teman-teman semoga menetas dan berhasil ya teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe selamat menonton